Para pelaku jasa angkutan umum di Trenggalek mengaku, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, pihaknya terpaksa harus melakukan penyusuhan tarif. Tarif angkutan umum dalam kota jurusan Trenggalek Panggul yang awalnya Rp30.000 naik menjadi Rp35.000, sedangkan angkutan bus Trenggalek Surabaya yang awalnya Rp31.000 naik menjadi Rp40.000. Namun kenaikan tarif tersebut justru berbanding terbalik dengan jumlah penumpang. Saat ini penumpang MPU merosot hingga 50 persen, akibatnya pendapatan awak angkutan juga ikut merosot. Penumpangnya sangat minim, tidak ada mas? Tidak ada? Tidak ada. Terus bagi sopir sendiri pak, mungkin kesulitan mencari atau gimana? Untuk mencari penumpang terus penghasilannya minim, tidak dapat. Tidak dapat saja? Untuk tarif sendiri apakah mengalami kenaikan pak sejak naikan BBM? Tarifnya sekarang naik sebelumnya Rp30.000, sekarang naik Rp5.000. Akhirnya sekarang Rp35.000. Tapi cukup itu pak? Alhamdulillah pak. Kalau penumpang turun sampai seberapa banyak pak? Turun 50 persen ada pak. Sementara itu untuk mengantisipasi dampak sosial akibat kenaikan harga BBM, jajaran Polores Terenggalek memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para sopir dan awak angkutan umum. Polisi berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung kenaikan harga BBM. Kegiatan bantuan sosial ini tentunya adalah wujud empati kita, wujud empati dari Polri, khususnya Polres Terenggalek kepada para pengendara atau sopir, angkutan umum akibat dengan adanya penyesuaian harga BBM. Jadi kami utamakan kepada para pengemudi angkutan umum, baik bis antar kota maupun MPU, mobil penumpang umum antar kecamatan yang ada di Terenggalek. Tim Leputan, Kompas Sivi Terenggalek, Jawa Timur.